Sekarang kita lihat ke surat 4, Wirid setiap kali selepas sholat. Wirid ini namanya Wirid Al-Kusha. Al-Kusha Shia. Al-Kusha Shia. Tadi, waktu saya keluar minum sekejap tadi, ada yang di luar tahan saya. Ustaz, boleh tak tolong beritahu waktu saya keluar tadi, Ustaz, nanti boleh tak Ustaz dekatkan sikit mikrofon. Tadi, waktu saya di luar, ada yang minta, boleh tak Ustaz bercakap nanti, dekatkan sikit suara Ustaz di mikrofon. Dek, sebab kami tak dengar, ataupun kuatkan punya mikrofon. Punya mikrofon. Saya kata, bukan sebab mikrofon. Bukan sebab mikrofon. Not because of the microphone, but because of orang ini. Mudah-mudahan, dapat sama-sama. Barakasah Fikm. Wirid yang kita selalu baca selepas solat itu, namanya Wirid Al-Kusha Shia. Kenapa namanya Al-Kusha Shia? Kerana Wirid ini disusun oleh seorang yang sangat alim. Namanya Sheikh Ahmad Al-Kusha. Sheikh Ahmad Al-Kusha Shia. Sheikh Ahmad Al-Kusha Shia. Sebab itu, Wirid ini dipanggil Al-Kusha Shia. Nama lain bagi Wirid ini adalah Wirid Al-Madaniya. Kenapa? Sebab Sheikh ini tadi, beliau tinggal dekat Madinah. Sebab itu disebut Wirid Al-Madaniya. Katalah saya, Ustaz Mu'adhi. Saya menyusun satu dikir, contoh. Lalu di amal orang ramai. Jadi, orang kenal Wirid itu sebagai Wirid Al-Muhadiriya. Sebab nama saya. Oleh kerana saya duduk di Sarawak, orang pun panggil nama Wirid itu, Wirid Al-Sarawakiyah. Sebab dia kembali kepada tempat. Kalau di sini, Al-Sanawangiyah. Tak sedap bunyi. Cari nama lain. Kurang saja. Boleh? Macam mana... Macam mana Wirid itu datang ke tanah Melayu? Ada cerita dia. Beliau, Sheikh Ahmad Al-Kushashi tadi itu, ada seorang anak murid, berasal daripada Ajeh. Berasal daripada Ajeh. Namanya, Sheikh Abdul Rahuf Sengkel. Sheikh Abdul Rahuf Sengkel. Beliau lah, yang bawa fikir tuan dulu beliau di Maninah, bawa ke Ajeh. Bawa ke Indonesia. Kemudian, di Indonesia, ada seorang ulama terkenal yang lama duduk menetap di Saudi, di Makkah. Namanya apa? Sheikh Abdul Samad Al-Falim Bani. Orang panggil Sheikh Abdul Samad Palembang. Sheikh Abdul Samad Palembang. Beliau, menulis sebuah kitab yang terkenal. Iaitu kitab Hidayatus Saliki. Nama pandangnya, Hidayatus Saliki Fisuluki Maslakil Muttaqil. Kitab beliau ini, di dalam kitab itu, beliau memuatkan wirid Al-Qushishia. Dan kitab itu dibaca di keseluruhan Malayah, ke Pulauan Melayu, di seluruh Kepulauan Dekat Indonesia, Dekat Malaysia, Singapur, Brunei, Cambodia, China, East, Suruh Ronyabacha. That's why if you go to Singapore, or Cambodia, or Thailand, or any parts of this origin. In the name of Malayah, you will be finding after prayer, the wirid is standardized. Kenapa? Sebab wirid ini dikenal oleh seluruh ulama-ulama di Kepulauan Melayu. Sebab itulah kalau kita berwirid di Singapura, di Indonesia, sama saja. Kalau ada perbedaan tuan, a bit a bit differences, not the major, but a bit sedikit saja. Boleh semua? Ada tempat yang saya akan laju, ada tempat yang saya beritahu bagaimana cara mengamalkannya. Jadi, Bacaan kedua, Jangan ditinggalkan waktu subuh dengan maghrib 10 kali. Jangan tinggal. saya harap, saya harap, saya harap semua peserta daurah tolong pegang-pegang kata-kata saya ini. Sebab ini adalah sunnah Nabi yang ramai orang tinggal. Apa? Waktu solat subuh dengan solat maghrib, lepas salam. Assalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi sebelah ni, Assalamualaikum warahmatullahi kaki jangan dirungkaikan. Mohon maaf, saya lihat jamah-jamah lelaki kadang-kadang cepat sangat duduk bersilah. Sebab tadi nampak kaki macam penat sangat. jangan hadirin sayang. Baca sepuluh kali. Ganjarannya ada dalam buku ini. Buka pada muka surat dua ganjarannya tadi itu. Ini untuk subuh dan untuk maghrib. Sama ada solat di rumah baik, di mazib baik, berjamaah baik, seorang-seorang baik, musafir baik, tidak musafir pun baik. Tolong diingat, subuh dengan maghrib, lepas salam, kaki jangan terus dirungkaikan. Hatta yang duduk atas kursi sekalipun, kaki ni, Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi kaki jangan disilap-silap, jangan dirungkaikan. Siapa yang duduk tawaruk, jangan dilepaskan. duduk macam itu. 10 kali kita baca barulah ubah kedudukan. Pahalanya di sini, siapa baca sekali pahalanya kutipalahu asyuruh hasanat ditulis baginya sepuluh alam wa ma'anuh asyuruh si'i'at dipadam dosanya sepuluh dosa wa diangkatkan diangkatkan baginya 10 darjah diangkatkan 10 darjah diangkatkan 10 darjah saya minta betul-betul ni tahu tak semua sekali ustaz kusazah ustaz kusazah yang mengajar jangan rokai kaki kenapa kalau orang awal lihat kita rokai kaki so mereka pernah rokai kaki juga you just try them to leave the sunnah of asyuruh sallallahu 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 syirah selalu beritahu ustaz kusazah dengan jadi penyebab terkuburnya sunnah nabi macam mana 10 kali katalah kita solat berjamaah madali imam batu 3 kali biar imam kita biar 10 kali kalau imam baca 11 kali itu telah ajar sangat jangan dia ke 11 10 sahaja habis 10 kali barulah rokai kaki macam mana Allahumma ajurna minan Allahumma ajurna minan Allahumma ajurna minan Allahumma ajurna minan apa kali 7 kali tolong ingat kalau lupa tolong jangan lupa lah subuh dengan makhlib sahaja 10 kali bacaan pertama 7 kali bacaan kedua cuma saya nak beritahu dalam menyebut Allahumma ajurna dengan ajurni ulama khilaf pendampaknya guru-guru saya bermacam itu apa maksud saya mereka khilaf dua pendapat pendapat pertama Allahumma ajurni minan nar kekalkan ni walaupun ramai-ramai pendapat kedua mengatakan Allahumma ajurna minan nar wallahualam saya mengaji daripada guru-guru ini juga tapi rasa-rasa saya lah kalau berjamaah eloklah ma'ajurna minanna kalau surat-surat eloklah Allahumma ajurni minanna jangan 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 ribut jangan ribut jangan benda ini benda kecil nak baca Allahumma ajurni silakan nak baca Allahumma ajurna silakan dua-dua boleh yang tak boleh tak baca sebab dia tak sualah tuan-tuan semayang lain semayang lain tiga Allahumma ajurna minanna Allahumma ajurna minanna Allahumma ajurna minanna tiga kali cukup kenapa disebut di dalam kitab Matan Ibn bin Jabrah ada hadis di situ neraka berdoa cuba lihat neraka berdoa Ya Allah hambamu itu setiap kali solat dia akan baca Allahumma jurni minanna kata orang itu ini neraka berdoa pada Allah Ya Allah your servant for every prayer he will be reciting Allahumma ajurni minanna Ya Allah jauhkanlah aku daripada neraka neraka akan berdoa Allahumma ajurni Allahumma ajirhu minni Ya Allah jauhkan dia daripadaku kalau kita berdoa belum tentu dimakbulkan Allah tapi insyaAllah dimakbulkan Allah insyaAllah tapi belum tentu sebab kadang-kadang hati kita lalai kita berdoa tapi ingat makanan untuk anak-anak tak masak lagi Abang Aji kopi dia tak digosok lagi Abang Aji pula selipar baru beli umrah takut dicuyuh lah kajah pula eh kaito dah kunci dah dah kunci dah dah kunci dah Sibuk kita Allah tidak terima doa daripada hati orang yang lain tapi kalau kalau neraka berdoa pasti dimakbulkan oleh Allah jangan tinggal ya Allah ma'jum ni minan na'am na'am Allah ma'antasalam wa minkasalam sampai habis inilah doa yang kita baca kalau pergi umrah kalau pergi umrah kita selalu di Madinah dulu di Madinah tu namanya ziyarah bukan umrah masuk ke pintu bang salam kita nak ziarah Nabi nak masuk ke rautah tu kan inilah doa kita baca mu'mrah ma'antasalam 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 nak untuk kami lelaki untuk perempuan pintu lain pintu di Masjid Haram ada juga nama pintunya babu salam baca doa ini A'udzubillahimminasyaitanirrajim kemudian Fatihah terus ayatul kursi ke surat enam sebaik ayatul kursi baca sembilan waqaf baca sembilan waqaf ada rahsianya tu ada rahsianya tu ya kita ni live ke tak ni live ke tak live kalau live tak boleh bagitahu kalau rakaman tadi saya bagitahu kalau live saya tak bagitahu ada rahsia kenapa kita baca sembilan kali waqaf macam mana waqaf sembilan kali macam dalam buku ni Allah la ilaha illa walhabib kayyum la takudhu sihatu walanahum la huumafi semawati ya ma filar man daladhi yashfua illa illa biizni ya'an umma baina idihim wa khalfahum wa la yuhidtu nabi shahid min ilmi yang maisha wa sihatu rasyuh semawati wal saya saya nak kongsi dengan tuan-tuan dua petua tapi oleh kerana live tak jadi ada khasiat ayatul kursi ini kenapa dibaca sembilan waqaf ada dua khasiat oleh kerana live tak jadi kita akan sambung tahun depan yang semuanya nak ke nak sekarang ke saya cuma boleh kongsi satu saja sebab yang kedua ini ilmu melembut hati ilmu melembut hati yang 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 ikut kuliah saya hari ini ada suami isteri ke ke suami saja isteri saja ada suami isteri lagi tak boleh nanti buat isteri dia dia tak tahu suami dia pun ada ilmu itu juga ayatul saya pause dulu saya pause dulu kalau nanti setelah tak saya tangguh janji itu tapi yang ini saya bagi apa dia kalau orang kena hysteria ataupun kena gangguan makhluk halus bacalah ayatul kursi sembilan waqaf waqaf yang kelapang ulan dengan bilangan ganjil wala yahuduh hibzuh ma wala yahuduh hibzuh ma wala yahuduh hibzuh ma ulan dengan bilangan ganjil bilangan ganjil itu apa 3 5 7 9 11 cukup jangan 13 jangan tambah tambah 3 atau 5 atau 7 atau 9 atau 11 contohnya anak anak kita menangis tengah malam sementara nak tunggu ustaz datang ataupun ustazah datang kita buat sendiri macam mana baca dekat depan anak menangis itu 9 wakaf sampai pada wala yahuduh hibzuh ma baca bilangan ganjil boleh satu lagi saya nak kongsikan tuan-tuan ada satu amalan daripada para guru kita tapi bacaan ini jangan dibaca ketika wirid jangan dibaca ketika wirid maksudnya wirid lepas mayan jangan macam yang ini tapi boleh baca waktu waktu 8 apa dia sebelum kita baca ayatul kursi baca dahulu mukaddimah dia mukaddimah ayatul kursi tuan-tuan tuan-tuan dengar dulu saya yakin di negeri 9 ramai orang ramai sebab di negeri 9 ada tarikat Ahmadiyya sama 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 yang tu jangan tinggal sekali kita baca pahalanya seumpama membaca 72 ribu kali bacaan tadi kenapa Ya Allah sekali kami sebutlah ilah illallah Muhammad Rasulullah bagilah pahalanya pada setiap kerdipan mata manusia berkerdip mata 48 ribu kali sehari manusia turun naik nafas 24 ribu kali sehari campur 72 ribu kali campur karena itu sekali tuan-tuan baca la ilah illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lab hatim wa nafas adalama was ilmu Allah sekali baca tu kan seumpama pahalanya membaca 72 ribu kali dengan tinggal yang saya nak sebut ni mukadimah itu bacaan tadi sama dengan mukadimah ayatul kursi kan bunyi dia matang niya bunyi dia bunyi baca niya sabi lah fad Al-Fatihah Al-Fatihah Siapa yang baca Muqabdimah tadi tu Sebelum baca ayatul kursi Pahala dia membaca ayatul kursi tadi tu Akan diangkat oleh 70 ribu malaikat Sekali dia baca Kalau dia baca banyak Kalau tak ada saya tulis insyaAllah Dekat whiteboard nanti insyaAllah Mari kita laju Kalau nak tambah Lillahi ma fis samawati wa ma fil um Sampai akhirnya Muka surat 8 Muka surat 8 Syahid Allah Baca macam biasa Inna dinna in Allah macam biasa Qulillah macam biasa Kemudian 9 Qul wallahu ahad Baca sekali Qul wallahu zirul falak Baca sekali Qul wallahu zirul abinaz Baca sekali Allahumma ilna Ala zikrika wa syukrika Wa husna ibadati Nah itu dibaca Ilana ya Rabbana subhanallah Baulah subhanallah 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 Tiga puluh tiga kali Kemudian dia ucap Subhanallah ilazim Alhamdulillah Alhamdulillah Hadirin Jangan tak beli buku ni Saya syorkan Jangan Tak beli buku ni Bukan kerana orang ini Bukan Buku ini satu Mengumpulkan Wirit-wirit Hamalan-hamalan besar Para wali-wali Satu Disusun mengikut Solat dua Tiga Dibagi baris Empat Yang ni Ada Translation As you recite You will know The meaning As you see The meaning It will give Your Understanding And if you have The understanding Then it counts The feeling Bila rasa feeling Bau sedap Nah Jangan tak belilah Buku ni Akhir nanti Daripada Buku surat 145 Tulislah nama Di atas Jangan di bawah Nama tulis di atas Yang di bawah tu Nama saya Jangan disain Sebab Pukul 12 Nanti Kita berhenti Dan Tuan-tuan Datanglah ke depan Sekejap Untuk saya Sain Tapi tempat Saya sain Di bawah Jangan Tuan-tuan yang Sain Nama disini Tulis Nama Tulis Kemudian Bawah ni Biarkan dia kosong Bawa ke depan ni Saya Sain Kerana Saya yang akan Dijazakan Tuan-tuan Jangan jadi Satu tempat Dia sain Nama saya Dibubuhnya kat sini Saya pula Yang dapat Dijazah Terbalik Bolehlah Nanti Ramai-ramai Bubuh nama dulu Supaya tidak Keliru Saya Saya selalu sangat Dapat pengalaman Dia bagi-bagi kat sini Seorang ambil Seorang ambil Seorang ambil Last-last Kesian dengan Makjah tu Makjah tu Dua buku Dia hilang Sebab Dia tak tulis nama Tulislah nama Tulis nama Cantik-cantik Bahasa Melayu Boleh Bahasa Nagori Boleh Habis Hadirin Alhamdulillah Habis Allah Habis Ini jarang orang buat Buatlah Hadirin Kalau tak Buat pun tak Baulah La ilaha Illallah Ini saya laju Sebab Parti yang penting Bahus Saya Syurahkan balik Allahumma Allahumma Alhamdulillah Kalau Anak-anak Pak Haji Anak-anak Pak Haji Yang belajar Dekat Mesir Dekat Mesir Selalunya Usaha 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 Yang belajar Haji Mesir Sebelum Nak Tangan Pandoa Dia akan Baca Ini dulu Baulah 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 Angkat Tangan Doa Muka Surat 12 Itulah Dia Barulah Doa Habis Tolong Diingat Antara Cara Supaya Mustajab Doa Ketika Berdoa Jangan Lupa Satu Puji Allah Yang Kedua Bersalawat Ke atas Nabi Yang Ketiga Hendaklah Beristirafah Yang Keempat Bacalah Doa Apapun Doa Yang Kelima Tutup Doa Dengan Salawat Kita Ulang Balik Tips Supaya Doa Kita Mustajab Satu Puji Allah Alhamdulillah Rabbil Alamin Habda Yua Fini Amal Yuka Fimazidah Apa-apa Yang Tuhan Afal Lepas Itu Salawat Dulu Doa Yang Tidak Dibuka Dengan Salawat Tidak Ditutup Dengan Salawat Tergantung Gantung Di Antara Langit Dengan Bumi Tidak Sampai Di Langit Boleh Lepas Sampai 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 Lepas Sampai Sampai Baru Bordor A La Pase Bordor A Ravullah Sampai Unmem Sampai Undeng Sampai Sampai Ha Arует quota Sampai 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 H Saya hidup dulu ya Ketika Nabi dah minum Tak ada semua Ketika Nabi dah minum Ada seluruh sahabat Jumlah saya tak ingat nama dia sekarang Kalau saya tak lupa Nama dia Abu Umar Al-Bukhtari Dia lihat Ada janggup Dalam akhir minum Rasulullah Rasulullah Lalu Nabi dah minum Untuk jadikan tubuh Ya Rasulullah Idilkan setiap Buang rujan Semuanya Akhirnya Nabi dah minum Lalu Nabi 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 Senyum Nabi Sebab Dia telah buat baik dengan Nabi Dan Nabi Senyum Sukir Nabi doa Untuk beliau Apa kata Nabi Apa kata Nabi Jamalakallah 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 Kata Nabi Semoga Allah Mengacakan Rika Tujuh Jamalakallah Mudah mudah Allah Mengacakan Rika Orang ini Al-Muhtari Tadi Disebut Di dalam Habis Riwayat Umur beliau 30 tahun Tidak ada Satupun Umat Dijakun Berkat Duker Haa Masya Allah Di Itulah 7 7 8 9 10 11 11 14 11 11 1 12 12 Amalan sebelum surat subuh Dengan tiga surat subuh Dua rakyat api Sebelum surat subuh Sorat ini disebut dengan dua laman Satu subayah surat sebelum subuh Satu lagi subayah surat Sama saja Sama saja soratnya Tentang-tentang boleh pilih Usal-li-su tak tersubahi Pakatai ni Lai ta'ala boleh Atau usali surat al-fajri Pakatai ni Lai ta'ala boleh Tapi tu hukti iya Pakat pertama Kul ya Faiyuhal kafirun Pakat kedua Kuluhu Allah Atau Pakat pertama Lam nashruh Asadra Pakat kedua Lam taraki Disebut Disebut Di dalam kitab Kuasa Al-Abrah Karakan Syekh Darul Al-Fatari Kata ulama Masukara Pakat Labi Alam Lam yusib Alam Sampai baca Lam nashruh Pertama Waktu subuh Ini sebelum subuh ni Maksudnya Ada masa waktu subuh Ketika kita Sudah Mereka Pertama baca Alam nashruh Alam nashruh Alam nashruh Yang kena baca Alam taraki Sampai baca Sampai baca Ini Kata ulama Lam yusib Luhu Alam Tidak ada yang Boleh Menyakinkannya Pada hari Ini adalah Perlindungan Awal pagi Boleh Tengah tadi Apa dia Makkah pertama Kulia Malang Al-Firud Makkah kedua Kulutok Atau Atau Kita boleh Mautik Atau Ketua pertama Alam nashruh Alam nashruh Ketua Alam nashruh Alam nashruh Tolut Baca Sampai Habis Laka La nizaya Alam nashruh Alam nashruh Alam nashruh Alam nashruh Alam nashruh Baca Sampai Habis Boleh Semua InsyaAllah Amal nashruh Alam nashruh Alam nashruh Alam nashruh Terima kasih telah menonton